Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala siddhina Muhammad Wa ala ala siddhina Muhammad Izin bertanya Buya Buya bagaimana sebaiknya dalam Menyikapi gaji syubhad Buya Ambilah contoh seorang guru dalam Mengajar, ketika mengajar Seorang guru pastinya sudah Mendapatkan jam mengajar yang telah Dintentukan Misalnya 2 jam dalam sehari Namun dakalnya Guru tidak on time Yang disebabkan beberapa hal Yang tidak diduga Seperti perjalanan macet atau bertemu kawan Di jalan yang mengharuskan Untuk menyiapkan dan berbincang ringan sebentar Dan hal tersebut mengakibatkan Terlambat masuk kelas Sekitar 5-7 menit Sedangkan untuk memastikan waktu sedetail itu Sangatlah merepotkan Buya Untuk kebanyakan guru Apakah harus sebagai guru memotong gaji bulanannya Atau cukup dengan Mensedekahkan kepada orang lain Dengan perkiraan gaji tersebut Dan seandainya guru tersebut Menambah jam mengajarnya Sekira waktu terlambat tadi Apakah cukup untuk menggantikannya Atau malah terhitung dolin Karena mengambil waktu anak-anak Mohon bimbingannya Buya Syukron Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika sudah ada ikatan kerja Antara yang punya pekerjaan dan yang bekerja Adalah dengan tempo waktu Maka di saat orang bekerja Tidak sesuai dengan waktunya Maka ada bagian rizkinya yang haram Mesti dia ngajar 2 jam Ternyata dia hanya ngajar 1,5 jam Haram selebihnya Hanya haknya saja Sesuai dengan kesepakatan Sesuai dengan kesepakatan Makanya ruas pada Ini urusan banget dibakan Mestinya kita lebih takut Dengan keharaman ini Daripada kepada Kepada Atasan Kadang-kadang hanya takut dipesat oleh bosnya Dikesat oleh atasannya Itu saja bukan takut kepada Allah Ini musibah Mestinya kalau orang punya iman Akan disiplin sendiri Itu yang akan dianggap sepele 10 menit saja 10 menit setiap hari Kali berapa itu orang Makanya Gajinya ada bagian yang haram Ini harus jelas Tidak boleh main-main yang demikian itu Kecuali udur Ini tidak lain cerita Dia sudah membiasakan Jam 6 itu berangkat dari rumahnya Dan biasanya jam 7 sudah nyampe Sehingga setelah 8 Ngajar Oke Tak tahunya hari itu macet Kecelakaan atau apa Itu di luar kemampuan Tapi kalau dia punya kebiasaan Seperti itu Ada orang kebiasaan Kalau tidak telak Bukan dia lagi sudah Oh ini tidak benar dia Haram hati-hati Ini urusan Ada hitungannya Dolem karena Anak yang belajar itu adalah Kalau dia membayar Misalnya Membayar Guru itu untuk datang pada waktunya Bukan untuk main-main Cuman Tidak banyak orang Waswada urusan begini Maka dari itu Hati-hati Yang bekerja Tapi pakai ikatan waktu Seperti itu Maka Hendaknya dia adalah Tepat waktu Dan kalau tidak Dia akan dolem kepada dirinya sendiri Akan menjadikan hartanya Tidak semuanya haram Ada campur yang haram Bukan sekedar subhat Kenapa Dia teledor Tapi kalau Dia sudah berusaha Subhanallah sudah jamnya Tiba-tiba sakit perut Ada suka hamam Sudah jamnya Tak taunya ada satu hal Masya Allah Nah itu HP pun dimatikan Ngajar HP HPnya seberapa jam Seperti itu Itu tidak benar Kalau memang dia digaji Dari hitungan jam itu Kalau dia digaji Dari hitungan jam Ini kedisiplin itu Penting sekali Dalam hal ini Baik Kemudian Kalau ingin tobat Bagaimana Ya jangan diambil Bagian yang haram tadi Atau diam-diam Atau dikembalikan Sudah dah Saya beri Saya gaji Misalnya saya gaji Dua juta Sudah dah Saya ambil Dua juta Dua juta Dua juta Bisa saja deh Kenapa Saya sering telat Tapi itu pun demikian Juga tidak boleh Diterus-teruskan begitu Karena ganggu Berjalannya pendidikan Pelajar mengajar Akan terganggu Dengan modelnya Orang-orang seperti ini Tobatnya ya dikembalikan Biar jadi pelajaran Buat yang lainnya Mohon maaf Saya tidak berapa Mengambil semuanya Karena itu kan jam Itu kan per jam Jam Kalau hitungannya Jam-jam Jam-jam seperti itu Baik Kemudian Apakah main kodok Oh tidak bisa itu Namanya rusak lagi Bikin itu Mengatur manajemennya orang itu Sehingga santri harus Diterahat Kalau pun harus Mengkodok agar Demi kehalalan Saya ingin menambah jam Agar selama ini Kekurangan jatah saya itu halal Maka komunikasi dengan Manajemen Jangan sampai Seenaknya sendiri Nanti tidak ada aturan Sudahlah Pagi ini saya tidak masuk Sore saja nak ya Sore Eh ada sekolah sore jadinya Nanti Wah kan Waktu kosong Jam 2 malam Begitu nanti ya Tidak bisa Harus ikut Manajemen aturan Kalau tidak ya Harus kembalikan Ini adalah masalah halal haram Karena Ini bukan Mengajar saja Kerja di kantor Jangan dolem Jika kerjamu melayani orang Misalnya ursani Ya melayani Dan boleh meninggal Tidak boleh langsung pergi ke Musolah Baca Quran 2 juz Haram itu Baca Quran Haram itu modelnya Harusnya melayani orang Apa itu masalah Tanda tangan Atau mungkin di kantor pos Misalnya kan harus ada Nyerah-nyerahkan surat Dia harus kerja di situ Tata-tanya dia Solat Tuhan Baca Quran 2 juz Haram itu Kalau pengen ibadah Nanti ini ibadah Dia cari nafaka Dengan kerja benar Itu sudah ibadah Ini bukan saja Urusan Ngajar-ngajar Bukan semuanya Kalau memang Misalnya minta Di frequent Jadi harus akad Dengan manajemen Saya minta di frequent Mulai jam begini Oke Setelah itu Mau ngapain saja Suka-suka Atau dalam seminggu Saya hanya mampu 3 hari saja Selebihnya saya tidak mampu Saya gunakan yang lain Harus ada kesepakatan dong Tidak seenaknya sendiri Muridnya dikasih Fotokopi Dia hanya ngajar Tempat lain Ini kan kacau Ini kan gaya guru-guru Pemalas Bahkan di sebuah sekolahan Begitu Ada sekolah-sekolah Yang kurang kontrol Begitu Buat fotokopi Anak-anak suruh ngerjain Ustaznya pergi Ngelinap kemana Ngombreng Naudzubillah Nggak boleh seperti itu Kita perlu dengan Allah Kita perlu kejujuran Seperti itu ya Allahuaklam Kembali kami bacakan Pertanyaan dari sosial media Assalamualaikum Bu Saya hamba Allah dari Malang Izin bertanya Bu Apakah sholat saya diterima Sedangkan saya sering durhaka Kepada ayah saya Terima kasih Bu Saudaraku tercinta Anda sudah sadar Sadar kebaikan Dan sadar ketidakbaikan Kebaikan yang anda sadari Anda sadar Bahasanya penting Sholat untuk diterima oleh Allah Karena itu akan menjadi Pahala yang anda petik Nanti di akhirat Dan anda sudah melakukannya Hal baik Kesadaran anda yang kedua Adalah durhaka Kepada orang tua Sebetulnya ini kebaikan Kesadaran anda itu Cuman sepertinya anda masih Enggan untuk menyelesaikan Yang kedua ini Sehingga anda bertanya Sholat saya diterima Atau tidak Saya durhaka Kepada orang tua Kenapa kok tidak Langsung anda berkata begini Saya akan sholat Semoga diterima Dan hari ini Saya tidak mau lagi Durhaka kepada orang tua Jangan sampai sholat Sambil durhaka Tidak Sekarang lihat Sholat anda tetap Anda lakukan InsyaAllah diterima Tapi ingat Durhaka kepada orang tua Dosanya besar Dan besar Dan besar Ingat Bahkan seksanya Akan diberikan oleh Allah Di dunia dan di akhirat Maka akhirilah Kedurhakaan anda Dan durhaka kepada orang tua Ini badah Luar biasa Didekatkan dengan ibadah Kepada Allah Nyembah kepada Allah Beribad kepada Allah Baru berbuat baik Kepada kedua orang tua Saudaraku Anda sudah sadar Tinggal anda Menyempurnakan kesadaran anda Berjanji Saat ini Saya tidak boleh Durhaka kepada orang tua Baik durhaka halus Atau durhaka terang-terangan Terang-terangan Membentak Halus adalah Membuat tidak nyaman Orang tua Naudzubillah Tidak bahagia Tidak bahagia Tidak akan bahagia Orang yang menjalani hidup Dengan kedurhakaan Kepada orang tua Harga mati Hati-hati Wallah alam Bismillah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.